Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel SketchDroid, halo Nah, di video kali ini aku akan membagikan script lagi, itu adalah script dari GamelockStreet Nah, jadi buat teman-teman yang mau scriptnya, silakan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah, cukup diklik aja, nanti bakal diarahin ke alaman selanjutnya, lalu tinggal klik copy Nah, nanti kalau kalian udah klik copy, silakan kalian bisa paste di aplikasinya, lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tampilannya bakalan kayak gini ya Nah, ini scriptnya itu gak ada UA-nya, tapi nanti aku bakal kasih dua opsi ke kalian Atau dua cara gitu teman-teman ya, supaya kalian itu yang cari mirage jauh lebih cepat teman-teman ya Nah, cara pertama, kalian bisa pakai scriptnya punya sonic, yang aku taruh di deskripsi teman-teman ya Kayak gini, nanti kalian itu bakalan pindah server, ngecek mirage, terus kalau misalnya gak ada, pindah server lagi Kayak gitu terus menerus teman-teman ya, kayak misalnya kalian cek spam gitu ya, pindah-pindah Sampai nanti kalian nemut teman-teman ya Nah, ini bakalan kepindah ke server selanjutnya teman-teman ya, ini kalau jaringannya agak lama, mohon maaf teman-teman ya Kalian bisa masuk ke sini, terus tinggal langsung di run lagi Ini bisa dimasukin di auto run juga atau di auto execute teman-teman ya, ini bisa-bisa aja teman-teman ya Nanti bakal ngecek lagi miragenya, kalau misalnya gak ada miragenya, langsung bakal keskip ke selanjutnya teman-teman ya Nah, ini bisa kalian lakuin ini terus-terusan, atau bisa pakai cara kedua teman-teman ya Kalau aku biasanya satu lagi itu pakai scriptnya emprid teman-teman ya Nah, tapi ini bebas juga, kalian sebenarnya bisa mau pakai script yang mana aja Tapi kalau aku pakai punya emprid, karena dia itu bisa nge-spawn miragenya Dan sistem spawn miragenya itu dia simpel teman-teman ya, atau kita gak perlu yang macam-macam gitu teman-teman ya Nah, kita bakal coba langsung tes aja teman-teman ya Ini aku bakal nge-run punyanya emprid teman-teman ya Ini kalau emprid itu setauku harus di-run di aplikasi fluxus gitu teman-teman ya Atau beberapa yang emang bagus, kalau misalnya kalian pakai hydro atau kayak gitu Setauku gak bisa teman-teman ya Tapi kalian bisa cek aja teman-teman ya, pastiin bisa atau enggak Nah, ini aku run, ini ada nge-freeze sedikit teman-teman ya, tungguin aja Karena punya emprid itu pertamaran atau bakal nge-freeze sebentar teman-teman ya Nah, gini ya Kalau udah kebuka, bagusnya punya emprid itu kalian bisa lihat nih Di sini ada untuk hop server-nya atau pindah server Jadi kalian bisa pindah-pindah server Sama yang kedua, kalau misalnya mau nge-spawn mirage itu kalian bisa ada auto-summon mirage Kalian bisa klik aja gini Nah, nanti kalian bakal ke-teleport gitu untuk beli perahu otomatis juga teman-teman ya Jadi bakal ke laut gini teman-teman ya Karena mirage itu sekarang ini chance spawnnya itu lebih sedikit Jadi kalau kalian nggak render atau pakai yang hop server-nya tadi aja yang punya sonic Itu biasanya nggak mau muncul untuk miragenya Nah, itu kalian bisa pakai opsi kedua, pakai cara kayak gini di render Nah, mirage itu paling sering itu nge-spawn di area-area sini Makanya dia itu langsung di summon next sini Nanti kalau misalnya miragenya ada, kalian bisa langsung teleport ke miragenya Kalau nggak ada ya, kalian pindah lagi ke server selanjutnya Pakai cara di sini Status hop, terus kalian bisa pilih yang ini Server hop gitu ya Nah, nanti bakal ke-teleport langsung ke server selanjutnya Terus tinggal di run lagi M3-nya Nah, jadi cara pertama itu pakai punyanya sonic Yang baru, yang baru aku share kayak gini Jadi kalian bisa pindah-pindah yang kayak tadi di awal video Atau pakai yang kedua, pakai punya M3-nya gini Yang udah pernah aku share scriptnya M3-nya itu aku udah share kalau nggak salah 3 kali update Jadi kalian bisa cek aja yang warnanya merah Terus yang warnanya hitam merah Sama yang warnanya hitam Kalau nggak salah ya Kalian bisa cek aja Tapi itu scriptnya sama semua Ini tinggal kalian run lagi aja kayak gini Ini nge-free sebentar Nge-free sebentar, tungguin aja Nanti bakalan sama kayak tadi Terus bakalan kalian tinggal klik spawn mirah Kalau aku biasanya Untuk dapetin recipe 4 Itu kan kita butuh malam hari Jadi aku biasanya hop server dulu Sampai malam hari Kalau misalnya ini siang hari gini Biasanya aku nggak cari mirah Jadi pas udah dapet siang kayak gini Langsung di hop aja ke server selanjutnya Kalau aku tuh ya Tapi kalau misalnya kalian cuma butuh mirah Itu nggak perlu tunggu malam hari Karena mirah itu spawnnya itu Cuma bisa 15 menit Kalau nggak salah ya Kayak gitu ya Pokoknya ada waktunya gitu Jadi kalian terbatas Kalau misalnya kalian nge-spawn yang siang hari Terus kalian nunggu sampai malam hari Buat liat bulannya Itu kan pastinya percuma Nah jadi makanya Kalau misalnya Kalian mau nge-spawn mirah untuk Crazy V4 Cari dulu yang server malam hari Baru kalian cek dengan cara Spawn mirah kayak gini Ini mungkin nggak ketemu mirahnya Karena emang susah dapetin mirah Karena sekarang ini Sangat-sangat susah Sangat jarang kayak gitu ya Untuk nge-spawn ya Nah itu kayak gini ya Kita klik lagi Kita langsung coba Hop lagi ke server selanjutnya Semoga dapet Mirah ya Karena emang susah Nah kalau misalnya Kalian mau lebih gampang Bisa sama temen kalian Jalanin scriptnya Ganti-gantian Atau emang kalian yang ada info mirah Langsung teleport aja Itu lebih cepet temen ya Kayak gitu ya Sebenernya kalian bisa pakai Cara satu lagi Pakai cara webhook Kalian bisa Join aja temen ya Ke discord Skysegaming Ada di deskripsi discordnya Cuma untuk mirah sini Tetap sama juga temen ya Kalau misalnya Kalian lihat nih di webhook Itu bakal Nge-spawnnya itu jarang banget Atau Enggak sering nge-spawn gitu Karena mirah itu Di rendernya itu Harus bener-bener dekat Ke render Baru nanti dia muncul mirah Dan mirah itu Di spawnnya itu cepat Jadi kalau Belum sempat Masuk webhook Itu udah hilang Jadi mungkin Itu yang bikin Jadi lama disini Kecuali kalau misalnya Kalian nemu mirah itu Baru-baru Terus Ke render Dan itu masuk ke sini Baru nanti bakal muncul disitu Baru kalian tinggal langsung Join Kayak itu Kalau pakai webhook Tapi kalau misalnya Kalian cari mirah sendiri Itu jauh lebih rekomen Terutama buat yang Mau respi 4 Tinggal Nah ini misalnya Contoh kayak gini Malam hari Kayak gitu Terus kalian jalanin M-trade-nya Kayak gitu Kalau kalian udah jalanin M-trade-nya Dicobain sekali lagi Kayak tadi Kayak gini Terus tinggal kalian Klik spawn mirah Kayak gini Nanti bakal Ke teleport ke sini Nanti sampai situ Kayak gini Nah disini Biasanya itu Kalau di tempatku Jelas banget Kalau mirahnya nge-spawn Itu bakal layarnya Nge-blink sebentar Kayak ketutupan pulau Terus nanti bakalan Tinggal langsung Teleport ke mirah Kayak gitu Tinggal kalian Ulang-ulangin aja Jadi Kalau misalnya Kalian ada yang skip videonya Ini tadi aku ada Dua tutorial Jadi yang satunya Pakai script kayak gini Yang ada spawn mirah Sama yang satunya lagi Itu pakai punya sonic Nah mungkin bakal aku Tunjukin lagi Di akhir video Supaya kalian itu Yang ke-skip Bisa tau Ini pakai punya sonic Kalau pakai punya sonic Cari mirahnya itu Pakai yang observer Kayak gini Atau yang pindah-pindah Jadi kalian Masukin aja Di auto execute gitu Atau auto run Nanti cek mirah Bakal pindah lagi Cek mirah Pindah lagi Jadi mungkin kurang lebih Gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget Buat punya yang udah nonton videonya Buat punya yang suka sama videonya Bisa di like Dan buat punya yang gak suka sama videonya Bisa di dislike Terus buat punya yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan kalian bisa tuliskan Di kolom komentar Atau bisa diun ke discord Ada di deskripsi Buat discordnya Dan buat punya yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel Skysdroid Thank you See you next time Bye-bye